What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out. Ada klip dari Boban dan juga Luka Doncic yang membuat video promosi untuk Dallas Mavericks. Menurutku ini cukup lucu. Lalu juga ada trickshot dari Luka Doncic. Dan yang terakhir adalah Reunited nih. Dua best friend yaitu Tobias Harris dan juga Boban yang teriak-teriakan di depan kamarnya Tobias Harris. Seperti yang kita tahu, Philadelphia 76ers ini datangnya baru beberapa hari yang lalu. Jadi masih menjalankan masa karantina dan diledekin sama Boban. Masih satu hari lagi ya di dalam sana sebelum bisa keluar. So guys, let's check out all the clips. I mean, basketball for all of us has been a sanctuary, I believe. You know, it's been a safe haven for us. I feel like when we get out on the court, I think we're just going to go back to doing what we do best, and that's playing ball. I think basketball in between this line has given us an opportunity to just kind of be free. I mean, you could just... It's supposed to be like this. No! Picture face. Okay, you paint one, I paint one. No, it's not. It's not. It was all set. Just here. Wait. Three, two, one. Put your phone down. I don't like you no more. Tobi, are you one more day in Cartoon? One more day, brother. One more day. Nah, you got new friends. Look guys, we're fine. Tobi, are you one more day in Cartoon? One more day, brother. One more day. And I beat you in this. I beat you in this. One more day, brother. Yeah, two friends. Jadi itulah klips-klips yang tadi sudah gue siapkan. Sekarang ada berita dari Jamoran. Jamoran ini sudah mengeluarkan statement bahwa everything is fine di Bubble. Makanannya dan hotelnya semuanya aman-aman aja. Dia bilang, katanya gue gak biasa dimanjain. Jadi, dia menikmati semua yang sudah disiapkan oleh NBA. Dan dia pun sudah mengeluarkan statement bahwa timnya dia sudah siap nih untuk mempersiapkan ataupun mempertahankan posisi ke-8 di Western Conference. Mereka pengen banget masuk ke NBA Playoff. Jadi, di sini siapa nih yang jagoan yang Memphis Grizzlies? Ayo, absen dulu nih di komen section di bawah. Dan itu dari NBA. Sekarang kita pindah ke salah satu pemain amatir yang akan masuk ke LSU, yaitu Sheriff O'Neill. Ini anaknya Shaquille O'Neill. Seperti kita ketahui, Sheriff O'Neill ini sebenarnya dulu masuknya ke UCLA. Tapi dia kayaknya mengalami sepatu masalah dengan jantungnya. Jadi, dia harus menjalankan operasi dan ini masih masa recovery-nya dia. Tapi di tengah saat itu pun, dia akhirnya decide dia pengen masuk ke LSU, yaitu alma mater papanya. Dan kemarin ini dia sempat melakukan dunk. Seperti yang kalian lihat, ini dunk-nya menurut gue susah banget. Dan Sheriff O'Neill ini menurut gue ke depannya pasti akan masuk ke NBA. Dan gue juga ada penasaran nanti kira-kira dia main di LSU seberapa jago ya. Oke, next. Ada berita dari ABL. Kemarin ini beberapa hari yang lalu itu gue sempat memberitakan bahwa ABL ini mungkin aja bubar. Dan karena ada berita terbaru, ternyata CEO-nya mereka itu Jericho Ilagan itu sebenarnya sudah tidak bekerja dengan ABL mulai April lalu. Jadi, katanya sekarang liganya ini sudah di-handle oleh para owners timnya. Dan ada tiga tim, kayaknya seperti Saigen Hit dan juga, gue nggak tahu dua lagi, nggak disebutin. Tapi Saigen Hit tadi ada fotonya, sudah menyatakan bahwa mereka tetap siap untuk menjalankan ABL lagi. Jadi, ini berita yang cukup bagus karena menurut gue sayang banget kalau ABL tidak ada lagi. Karena menurut gue ini liganya sudah 10 tahun, gue dulu sempat kerja di ABL itu dari tahun mereka season ke-3 sampai season ke-5. Jadi, gue ada partnya juga dari sejarahnya ABL. Jadi, sangat sayang kan gue akan sangat sedih banget. Apalagi juga tahun lalu Indonesia menjadi bagian besar setelah Charles Knights menjadi juara di ABL. Dan kemarin juga gue lupa kasih informasi, ternyata memang Liga Taiwan, ada Liga Taiwan yang baru, itu dipromotorin sama yang punya Formosa Dreamers. Dan, gue dengar beritanya, itu Formosa Dreamers dan juga Fubon Brave itu memang sudah join dan juga sudah commit ke Liga itu. Itu kenapa kemarin ada gosip ABL bisa bubar karena salah dua timnya itu katanya sudah pindah Liga. Tapi, kita tunggu aja update terusnya nanti dari ABL. Hopefully, mereka masih bisa jalan. Lalu, yang terakhir berita lokalnya, sebenarnya gue udah lama banget yang bikin video ini dan juga menceritakan ini ke kalian semua. Yaitu, salah satu pemain putri terbaik di SMA, yaitu Sofia Rebecca Adventine dari SMA Negeri 28 Jakarta. Akhirnya memilih Universitas Indonesia untuk melanjutkan edukasinya dan juga karir basketnya. Jadi, Sofia ini diterima sebagai, atau diterima masuk ke Fakultas Kedokteran Giginya Universitas Indonesia. Sampai ngobrol-ngobrol sama Sofi sedikit kemarin ini. Tampaknya, Sofi ini akan lebih serius kuliahnya nanti dan basketnya kayak akan on the side ini. Tapi, memang Sofi ini sangat disayangkan sekali kalau nantinya tidak bisa bermain di tim nasional Indonesia. Karena menurut gue tahun lalu itu Sofi adalah mungkin top 3 atau top 2 bisa juga number 1 player untuk anak SMA, untuk putri. Karena menurut gue talentnya dia luar biasa, basketball IQnya dia juga tinggi. Dia tuh pinter banget membaca situasi pertandingan. Dan dia kalau nge-score tuh, wah man, look so easy. Jadi, sebenarnya levelnya memang sudah beda sekali dengan anak-anak SMA lainnya. Dan Sofi pun sudah punya kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia beberapa kali. Yang paling gue ingat terakhir itu adalah dia bermain 3x3 ya, kayaknya di FIBA World Cup. Karena lawan-lawannya kayak pemain Eropa. So, Sofi ini sebenarnya adalah salah satu aset negara untuk basket putri. Gue yakin dia kalau main profesional pun bisa masuk mungkin ke level superstar kali nantinya. Tapi kita harapkan Sofi ini tetap basket. Basket aja yang tinggalin dong Sofi. Tapi yang pasti, all the best untuk Sofi di Universitas Indonesia. Apapun itu, pilihannya Sofi kita pasti akan dukung. So, all the best. Semoga bisa cepat-cepat menjadi dokter gigi yang sukses juga. So, itu aja sih guys berita gue hari ini untuk info basket harian. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!